Terlahir sebagai putri berdara Batak, saya, Aura Nabila Lubis, sangat menjunjung tinggi arti dari sebuah perjuangan. Yang harus kita lakukan dengan ketangguhan, laiknya karakter wanita Batak yang sesungguh. Salah satu perjuangan yang dapat saya lakukan di usia 15 tahun ini, yaitu mencari pengetahuan dan pendidikan terbaik di salah satu sekolah, SMK Raksana Satu Medan. Karena sesungguhnya, perjuangan terbaik dari sebuah perjuangan dibekali dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, saya memerlukan pendidikan untuk berjuang di Putri Remaja Sumut 2023. Medan adalah salah satu kota terbesar di Indonesia. Sejarah Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh guru Patungkus. Di pertemuan sungai Delhi dan sungai Bagura. Hari jadi kota Medan, jatuh pada tanggal 1 Juli 1590. Kota Medan memiliki banyak tempat wisata, salah satunya adalah Istana Maimau. Istana ini merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Delhi yang ada di kota Medan. Dibangun pada tanggal 26 Agustus 1888. Dibawah kepemimpinan Sultan Mahmud Al-Rashid. Tidak hanya itu, Medan juga memiliki aikan terkenal hingga kemancaan negara, yaitu Ulos. Kain Ulos adalah kain khas Sumatera Utara. Kain tenung khas kerajinan khas batak yang berupa selendang. Ulos melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Kecintaan saya terhadap kota Medan Sumatera Utara menjadikan saya berkening kuat untuk menjaga dan melestarikan segala wisata dan budaya yang ada di kota Medan. Saya, Aura Nabila, finalis Putri Remaja Sumut 2023, perwakilan kota Medan, Horas Mejuwa-Jua.